Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya robbin alamin Allahumma salli wa salli manasirin na' Muhammad Masya Allah Selamat pagi sahabat-sahabat semuanya Alhamdulillah Ini berkumpul sahabat-sahabat seluruh Indonesia ya Bunyanya Masya Allah Dan hari ini kita akan membahas tentang Manajemen konflik keluarga Mungkin sahabat-sahabat juga sebetulnya Sudah pernah belajar dan sudah pernah tahu bahkan mungkin sudah diterapkan ya hanya hari ini kita mereview ulang, kita merefresh ulang tentang teknik-teknik manajemen konflik baik Bunia karena biasanya modul kami berbasis tubuh manusia jadi saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu ya supaya lebih mudah untuk dijelaskan ya yang terakhir lah manajemen konflik keluarga Masya Allah baik, kalau kita bicara konflik dalam keluarga itu apa sih sebetulnya, kenapa sih gitu ya apa penyebabnya gitu ya ini karena banyak perbedaannya pertama yaitu perbedaan gender tentang laki-laki perempuan ini mungkin sahabat-sahabat sering dengar juga sebentar dari kami tentang perbedaan laki-laki perempuan ya itu pun ya dasar sekali dan ini bisa menyebabkan konflik karena perbedaan kita ya kemudian apalagi beda watak suami istri itu wataknya pasti beda kenapa? karena di dalam riset atau observasi dari pernikahan yang ada di dunia itu ternyata memang yang disebut soulmate atau belahan jiwa itu adalah watak yang berbeda bahkan bertolak belakang dan para ahli mengatakan mitra yang terbaik adalah mitra yang terbalik karena kita gak belajar makanya kita merasa kok dia gitu ya, kok beda banget ya sama saya kan nah itu yang nanti bisa membuat konflik kemudian apalagi beda usia nah beda usia kita dengan suami aja kadang ada beda usia sering menjadikan konflik kemudian dengan anak-anak juga era mereka kan beda ya mungkin hari ini banyak para bunda yang sudah milenial ya usianya ya yang lahir tahun 80-an ke atas namun tetap anandanya kan kan generasinya masuk generasi Z generasi yang lahir tahun 96 sampai 2010 dan bahkan ada yang anandanya disebut generasi alpha yang lahirnya 2011 sampai sekarang dan sampai nanti 2025 itu saja karakter dari beda usia atau beda generasi ini juga bisa menimbulkan konflik dan apalagi beda pola pikir tentu ya pola pikir ini itu didasari karena beda gender beda watak, beda usia jadi kita cara berpikir yang berbeda inilah juga akan menimbulkan konflik kemudian beda budaya pola asu apalagi kita Indonesia besar sekali kadang suami istri jauh tempatnya ya saya nih orang Bukis Makassar makanya waktu kuliah Alhamdulillah diterima di Makassar dapat suami orang Jogja Jogja Klaten itu udah beda itu beda budaya pola asunya nah inilah yang kadang-kadang muncul konflik karena perbedaan ini dan juga beda pengendalian diri mungkin ada seorang suami istri baru pertama kali menikah belum lagi banyak belajar tentang pengendalian diri karena masing-masing masih muda ya masih muda terus ya tapi kan kalau kita tunggu untuk kita bisa belajar ini semua baru menikah nanti terlalu tua usia kita dalam saat menikah ya untuk itulah maka pada saat kita sudah berumah tangga kita tetap harus belajar belajar, 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 belajar kenapa? karena memang justru yang beda-beda ini apabila kita bisa ya siasati dengan sesuatu yang kita bisa kelola atau kita kendalikan insya Allah itulah ladang ya amal buat kita semuanya ya jadi sekali lagi tidak usah khawatir untuk berkonflik dalam keluarga kadangkali ada yang masih belum menikah hari ini hadir ya jadi ayo kita berkeluarga supaya apa? supaya sempurna kita punya Islam kita insya Allah baik kemudian ya nah pada saat sekarang ini kita tambah tegang lagi karena pandemi ya jadi faktor pandemi ini adalah faktor membuat ya membuat ketegangan pada keluarga yang tadi saja sudah banyak perbedaan-perbedaan itu timbul konflik tambah lagi kondisi sekarang ya tapi apa boleh buat ini banyak sekali hikmahnya di pandemi ini yang harus selalu kita syukuri ya kita cari apa sih hikmahnya dan kita syukuri apalagi ya hikmahnya kita syukuri ya kenapa? karena pandemi ini bukan hanya keluarga kita saja bukan hanya di Indonesia saja tetapi ya sebagian besar dunia yang mengalami pandemi baik baik kemudian jadi konflik keluarga ini apa sih yang nanti akan disinggung atau akan ya terjadi tentang apa sih sebetulnya nanti konflik keluarga ini akan memunculkan apa jadi konflik keluarga ini akan memunculkan ya dan ada berkaitan dengan emosi ya emosi kalau kita bilang emosi apa yang terbayangkan oleh teman-teman biasanya marah ya marah marah itu salah satu jenis emosi emosi ini sebenarnya banyak sekali jenisnya ya baik dan kalau kita bicara emosi kita bicara otak manusia inilah otak manusia ya ini bagian depannya ini ya dan kalau kita lihat otak manusia ini Masya Allah Allah ciptakan otak manusia saking pentingnya ditaruhlah di kepala dilindungi oleh lapisan-lapisan terdiri dari otak besar dan otak kecil dan kemudian terbelah-terbelah dua ya otak kanan dan otak kiri ukuran otak saja sudah berbeda antara laki-laki dan perempuan laki-laki otaknya lebih berat sedikit sekitar 100 gram berat kalau perempuan 1,5 kilo laki-laki 1,6 kilo gitu ya jadi itu saja sudah beda baik dan kemudian di dalam otak manusia itu ada sebuah struktur anatomi ini ya di tengah ini yang disebutnya the limbic system atau sistem limbic ini ini yang mengatur emosi atau pusatnya emosi jadi di otak kita yang tadi sekitar 1,5 kilo buat kita yang perempuan 1,6 buat bapak-bapak itu di tengah otak itu kepala kita ini ada otak emosi dan para ahli otak mengatakan otak emosi itu adalah intinya otak ini yang harus kita kenali agar kita bisa kendalikan karena nanti semua konflik itu akan bermuara di emosi atau semua konflik ini akan mempengaruhi emosi ya otak emosi ini semua manusia ada kita ada pasangan hidup kita ada anak-anak ada ya bahkan bukan hanya manusia saja yang punya otak limbic system atau otak emosi hewan golongan mamalia juga punya otak emosi ya makanya otak emosi ini sering disebut otak mamalia atau mamalia spree ya nah ini jadi otak kita ini karena di tengahnya ada limbic system ya ini juga Allah yang menciptakan makanya Allah sampaikan sering menyampaikan dalam Quran diingatkan kita bahwa kita ini kadang-kadang bisa ya punya sifat binatang bahkan kalau kita tidak bisa kendalikan otak emosi ini kita bisa ya derajatnya lebih rendah dari binatang makanya kalau ada istri yang kelihatannya ya sikap kok kasar banget sama suaminya atau suami kasar banget sama istrinya itu karena dia tidak bisa kendalikan ya otak mamalia ini otak binatang dan bagaimana untuk mengendalikannya tentu harus kenal dulu apa sih otak mamalia ini dimana posisinya ya baik nah di dalam otak mamalia itu ternyata banyak sekali jenis-jenis emosi ya ini ada beberapa ahli mengatakan ada 10 jenis ada yang mengatakan ada yang 15 ada yang 20 lihat dia pecah-pecah pecah lagi ya ini ada di otak kita semuanya dan gak bisa hilang ya yang bisa hanyalah emosi ini naik turun naik turun kalau lagi turun dinaikkan kalau digabungkan dengan ilmu hawan nafs nah inilah ada nafsul lawama ada nafsul amara dan nanti ada nafsul mutma'im artinya emosi tidak semuanya negatif emosi ada yang positif nafsu juga tidak semuanya negatif nafsu juga ada yang positif yaitu mutma'im dan ini ada semua di otak ya gak bisa Allah menciptakan emosi ini tentu banyak sekali manfaatnya namun yang paling penting adalah kita diminta untuk bisa kelola dia untuk semantiasa lebih sering ada di mutma'im walaupun pada saat kita sedih takutkan atau las-las ini maunya buru-buru ya kadangkali ada istri gemes sama suaminya mau buru-buru ya nah hidup sempetan tapi marah-marah itu berarti ada di sini ya atau kesel sama anak-anak membangunkan sholat subuh gitu ya kesel karena antara takut terlambat sholatnya dan marah karena berkali-kali dibangunkan itu gak bangun itu berarti ada di sini nih ya bukan semangat kalau semangat itu masuk di mutma'im dan semangat ini senantiasa ada senyum ya nah jadi kalau kita mau tahu kita di kondisi kita nih ya kalau sudah di mutma'im itu gimana ya nah itu biasanya ya ditandai dengan senyum ya nah semakin naik ke atas emosi semakin positif dan semakin turun ke bawah semakin negatif ya ada emosi di bawahnya seti ini namanya apati apati apa sih Bu Aisyah apati ini rasa ya tidak berguna kadang-kadang kita nih seorang istri lagi sedih sekali dan kemudian capek lagi capek sedih ya apalagi mau menstruasi atau sedang mens hari pertama atau lagi mau menopos wah itu kadang-kadang bisa turun ke apati ya saya gak ada gunanya jadi istri satu lagi kalau misalnya ada anaknya masalah ya saya sejak tahun 98 sampai sekarang urus narkoba banyak sekali ibu-ibu yang anaknya kena narkoba itu masuk di level apati gak ada gunanya saya jadi ibu Bu Aisyah kenapa Bu karena saya pakai narkoba oh iya ibu sedih ya iya dan kalau ada orang sedih atau ada orang berada di level ini itu tentu kita harus memahaminya ya memakluminya sehingga dia bisa kita bantu untuk naik ke atas ya nah jadi lawama itu terdiri dari apati sedih dan takut amarah terdiri dari las buru-buru atau rakus disini kemudian marah termasuk disini kesel jengkel dendam jijik ini masuk di level sini dan juga sombong membangga-banggakan ini juga masuk di level nafsu amarah dan tentunya kalau kita bisa naikkan lagi emosi kita ke level yang agak tinggi minimal yang namanya courageous atau semangat nah inilah sudah mulai masuk awal dari nafsu mutmain semangat semangat ya kemudian di atas semangat ada acceptance menerima rasa syukur itu ada disini di atasnya itu ada damai dan di atasnya lagi ada yang disebut enlightenment antara 700 sampai 1000 hertz ya dan mulai dari courageous ini ini adalah zona ikhlas ya jadi apabila kita mengerjakan sesuatu ya dan level emosi kita ada di minimal ini semangat itu sudah ikhlas tapi kita mengerjakan sesuatu di bawah dari semangat itu berarti di luar zona ikhlas sekarang pembelajaran online kan gitu ya kemudian ini kalau di Jakarta ini sedang apa uas ya ini ulangan akhir semester istilahnya ya itu kalau pagi-pagi kita dampingi anak belajar dengan kesel karena entah kesel bunda kesel barangkali waktu dibangunkan anak-anak gak bangun cepat dan sebagainya dan bunda terus dampingi anak dengan kesel itu berarti bunda mendampingi anak belajar online itu atau lagi uas di luar zona ikhlas hati-hati banyak kerugian kalau kita mengerjakan pekerjaan di luar zona ikhlas banyak kerugian ya dan hati-hati emosi ini bisa menular menular yang tadinya anak-anak gak apa-apa tapi karena bundanya duduk di sampingnya atau di belakangnya dengan marah itu anak bisa ikut marah bahkan bisa lebih lebih marah lagi untuk itu kalaupun misalnya pagi-pagi bunda sempat marah entah kenapa itu wajar juga sih sebetulnya lazim juga maka cepat-cepat naik ke atas minimal jadi semangat taunya semangat gimana buah isya udah bisa senyum ya anak-anak saya juga tadi ulangan sedang ujian saya juga pamit untuk kerja saat ini seperti ini kita lagi webinar ini saya dari jauh senyum sama dia dan mereka pun dengan senang hati silahkan ibunya untuk kerja kan gitu jadi kita harus tahu bagaimana caranya untuk naikkan ke atas jadi emosi ini ada semua di otak manusia dan ini bisa naik turun pada saat dia naik gitu ya alhamdulillah berarti kita masuk ke mutmainan tapi terkadang sudah di atas pun kadang-kadang bisa turun ke bawah bisa turun lagi jauh ke bawah lagi ya misalnya kita sudah tenang sudah damai ya tiba-tiba mendengarkan berita bahwa pandemi ini akan dua tahun lagi itu bisa tiba-tiba turun ke bawah takut ke sini ya padahal udah di atas seperti itu ya nah inilah yang harus kita pahami bahwa emosi ini naik turun naik turun naik turun ya dan kalau kita keseringan di bawah tidak cepat-cepat naik ya itu akan mendatangkan kerugian baik kerugian dari kesehatan imunitas menurun vitalitas juga menurun ya dan satu lagi keimanan juga menurun jadi keimanan seseorang itu naik turun itu dikarenakan ada si emosi ini ya kalau kita keseringan di bawah takut-takut takut-takut nanti kita lupa bahwa Allah Maha segalanya Allah Maha melindung Allah Maha memberikan kepulihan Allah Maha memberikan rejeki ya Allah Maha ya segalanya itu kalau kita sering kekelamaan di bawah itu nanti lupa lupa ya itulah makanya pada saat kita di bawah kita ya tentu kita hormati juga kita punya emosi habis itu kita cepat-cepat naik ke atas ya baik sekarang bagaimana untuk kita naik ke atas ya pertama cara paling umum adalah tarik nafas dalam dan ini luar biasa kadang kadang ya badan kita nih kalau lagi capek banget atau lagi kesel sama seseorang kita tanpa terasa menghelah nafas gitu ya nah itu Allah memberikan mekanisme alamiah pada tubuh kita untuk segera menghelah nafas karena apa melepaskan kekesanan melepaskan ketakutan melepaskan kesedihan dan sebagainya dan tentu kita juga bisa kelola ini dengan sadar kalau kita sudah tahu rasanya kita tiba-tiba tarik nafas menghelah nafas ya sudah kita lanjut lagi tarik nafas panjang dan kalau bisa sambil mengembuskan nafas itu membayangkan semua perasaan kesel marah cengkel dan sebagainya keluar lewat mulut ini cara umum cara umum nanti kita belajar lagi cara apa yang diajarkan oleh Rasulullah pada kita kenapa sih kalau tarik nafas ini apa sih yang akan terjadi yang akan terjadi adalah darah yang ke otak kita itu mengandung oksigen mengandung oksigen yang banyak sehingga otak emosi yang di otak di dalam ini di tengah ini yang tadinya tegang jadi relax nah ini ini gunanya kita tarik nafas panjang oke apalagi Rasulullah SAW ya bersabda sungguh saya mengetahui satu kalimat jika dibaca oleh orang ini marahnya akan reda jika dia membaca aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk makanya kita langsung tahu kalau kita lagi kesel marah habis tarik nafas dikatakan dalam Quran itu setan itu menggoda empat arah depan belakang kanan kiri maka kita ta'usnya empat kali kita bayangkan kita paming di depan kita itu dengan supaya tidak diganggu oleh setan ta'us berikutnya kita bayangkan belakang kita yang ditaming ta'us berikutnya bagian kanan kita ta'us berikutnya yang ketiga yang ke kiri kita insyaallah itu akan membuat kita ini yang tadinya emosinya lagi ke bawah itu bisa naik ke atas ya insyaallah dia akan naik ke atas baik kemudian apa lagi yang bisa kita lakukan istighfar astaghfirullahaladzim aku mohon ampun pada Allah yang maha agung Rasulullah bersabda siapa saja rutin membaca istighfar maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya penyelesaian bagi setiap permasalahannya dan dia akan memberinya rejeki dari jalan yang tak terduga ya Allah saya yakin sahabat-sahabat semua sudah sering lakukan ini dan sering juga dengar bahwa istighfar ini banyak fadilahnya banyak keutamaannya banyak manfaatnya hari ini kita refresh lagi jadi kalau kita anggap saat ini atau sedang konflik dengan keluarga ini menjadi satu ya hal-hal yang sulit maka disuruh istighfar kenapa karena Allah akan memberi solusi atas setiap kesulitan kalau kita anggap kondisi sekarang ini masalah lagi kesel sama suamika lagi kesel sama anak atau lagi kondisinya seperti ini pandemi yang berkepanjangan itu kan kita anggap masalah maka disuruh istighfar kenapa karena Allah memberikan penyelesaian bagi setiap permasalahan dan kalau kita anggap rejeki kita ini terhat maka kita diminta untuk istighfar kenapa karena Allah akan memberi rejeki dari jalan tak terduga Masya Allah jadi kalau apapun kita ini karena kadang-kadang kita tuh suka lupa ilmu macam-macam ilmu parenting bisa lupa kalau apa kalau sedang emosinya turun ke nafsu amarah atau nafsu lama itu lupa dan kadang-kadang kita lupa harus melakukan apa gak tahu mau bikin apa maka tarik nafas ta'awus istighfar oke itu luar biasa pada saat kita istighfar setahulullah lazim itu karbon dioksida keluar dari mulut setelah karbon dioksida keluar dari mulut hidung akan tarik oksigen dan akan masuk lagi ke dalam tubuh kita masuk lagi ke otak darah membawa oksigen yang banyak makanya otak emosi yang tadinya tegang itu akan relax dan level emosi akan naik apalagi biasanya yang nabi minta sama kita ajarkan kita ini ya rubah posisi rasulullah s.a.w. bersabda apabila kalian marah dan dia dalam posisi berdiri hendaknya dia duduk dengan itu marahnya akan redah jadi bunda kalau lagi kesel marah ya entah marah sama siapa sama suamika sama anak atau sama tetangga lagi berdiri segera duduk duduk ya dan nyendir nyendir duduk di bawah oh lebih bagus lagi duduk di bawah duduk di bawah langsung di lantai itu lebih baik lagi ya dan jika belum juga redah hendaknya dia mengambil posisi tidur maka kita rebahan bunda bunda sudah duduk sudah tarik nafas tak awus istifah kok rasanya masih gak enak rasanya udah ya rebahan posisi tidur rebahan boleh dilantai boleh ditempat tidur silahkan ya sambil juga tarik nafas banyak tak awus istifah ya ini ternyata teknik ini diteliti oleh ilmuwan-ilmuwan baru beberapa dekade ini padahal Nabi 1400 tahun lalu sudah mengajarkan kita ini manajemen emosi salah satunya ini Lisa Erlim Mike Leon ini konsultan pernikahan apa dia bilang kami telah menemukan bahwa memutuskan untuk tidur dalam kondisi masih marah atau emosi negatif ternyata sering menjadi pilihan terbaik karena dulu para ilmuwan tuh pengennya kalau ada masalah diselesaikan hari itu juga ternyata gak bisa begitu udah bawa tidur aja dulu karena Nabi juga suruh kita begitu seorang yang memutuskan istirahat dan tidur justru memungkinkan dirinya untuk membersihkan pikiran mereka untuk mendapatkan pikiran lebih jernih keesokan harinya sehingga pertengkaran biasanya diselesaikan dengan lebih baik jadi rebahan aja saya juga kalau lagi kesel sama suami sudah duduk tarik nafas tak awus istifah masih gak enak minta izin saya rebahan dulu dan suami saya juga tahu kalau waktunya tidak tidur kok bu Isang rebahan itu pasti ada sesuatu itu kode juga hanya kadang-kadang dia suka liatin saya atau memang saya sakit dan tentu ada sesuatu kalau kita minta izin rebahan dua tiduran sambil kita sambil rebahan bukan rebahan saja kita tarik nafas kita tak amus istifah berulang-ulang pada saat istifah kita rasakan itu semua emosinya itu energinya keluar dari badan kita dan kalau saya karena tadi sudah menghafal level emosi saya bayangkan dia naik level emosi ke atas dan gak perlu hari itu juga saya bereskan masalah itu tidak perlu hari itu juga bilang sama suami saya mau ngomong sama kamu itu pasti intonasi kita itu buruk kita akan berada masih di emosi yang di bawah dan pada saat ngomong pada pasangan atau pada anak di emosi di bawah itu malah menambah konflik sudah rebahan kadang rebahannya gak lama ya satu jam saja habis itu ya habis dengar azan-asar terus sholat-asar habis itu tidak enak banget nah barulah saya bilang sama suami saya mau bicara mas boleh mas nah jadi gak perlu selesaikan saat itu juga bisa hari ini nanti sorenya atau besoknya atau mungkin pekan depan saya kadang-kadang kalau ada masalah yang justru terlalu berat justru diselesaikan pekan depannya setelah beberapa hari ini kita lakukan manajemen emosi dan naikkan level emosi kadang baru naik ke atas sudah turun lagi naikkan lagi naikkan lagi baru pekan depan kita dicari itu jauh lebih baik inilah teknik manajemen konflik yang paling-paling ampuh oke kemudian apa lagi bisa tadi kita yang nabi bilang jika kalian marah diam-mari diam dulu diam rubah posisi tapi tidak hanya memang diam tidak kita marahin orang di depan kita tapi kita melakukan apa yang tadi yang nabi ajarkan juga tadi minta taus istifat dan rubah posisi dan ini semua oleh ilmuwan-ilmuwan itu baru-baru sekarang mereka munculkan ini teknik-teknik ini tapi nabi sudah dari dulu ajarkan kita kemudian tidak mencari siapa yang jadi pemenang kadang-kadang kita suka gengsi gak mau kalah sama suami gak mau diinjak-injak jadi bukan itu kita yang kita cari itu solusi bukan siapa yang mau jadi pemenang pokoknya saya gak boleh kalah sama suami saya itu paling bahaya kalau kita berpikir kayak kita bukan untuk itu atau suami juga begitu saya gak mau kalah saya gak mau injak-injak oleh istri saya ini bukan kayak gitu kita itu kalau ada konflik kita memanage konflik itu untuk apa untuk mencari solusi baik sebetulnya diam bisa juga diam dan memberikan sentuhan ini juga ada terapis pemikiran yang mengatakan namanya Melody Bro ada kalahnya memaksakan untuk mendiskusikan masalah yang memicu terjadinya konflik di dalam jadi ada kalahnya gak usah dipaksakan itu masalah itu di diskus langsung aja dipeluk diberikan sentuhan atau pegang kepala pegang pundang Masya Allah kontak fisik setelah berselisih itu sangat diperlukan karena bisa meredam rasa emosi tidak tidak tambah melanda Alhamdulillah suami saya juga sudah mulai pinter jadi kalau saya kesel banget dan udah diem dia kadang-kadang dia pusat-pusat kepala dia pegang tangan saya dan itu meluluh langsung kita dan tidak usah dipaksakan untuk kita bahas di situ saat itu juga oke mungkin kalau mau kita bahas nanti saja itu tadi yang saya bilang pekan depan atau mungkin bulan depan ini harus kita faham ini karena memang betul kita diam berikan sentuhan itu sudah sama anak-anak juga gitu anak-anak kesel bosen atau dia nangis kadang-kadang kita tidak perlu nasihati mereka peluk saja peluk maka ini akan memberikan sesuatu yang luar biasa apa sih yang terjadi pada saat seseorang itu dipeluk hormon oksitosin dan dopamin meningkat oksitosin dan dopamin ini adalah dua dari empat hormon bahagia dan cincin jadi kalau kita dipeluk saja diusap-usap kepala pegang tangannya atau anak-anak kita peluk saja gitu dari otak kita akan keluar hormon bahagia dan selain itu hormon kortisol yang menimbulkan stres menurun jumlahnya dalam tubuh dimana sih Bu Aisyah tempatnya hormon bahagia itu di otak kita ini namanya kelenjar pituitary itu ada persis itu kalau pertemuan dua alis ini kalau dibor ke dalam ini ada namanya kelenjar pituitary ini dari sini ke sini disitulah tempat hormon bahagia ada dopamin oksitosin serotonin endorfin bahkan hormon menghilangkan rasa sakit itu ada di kelenjar pituitary pada saat kita dipeluk ya dipegang tangannya diusap kepala atau punggung di tepok-tepok begini ya itu keluar hormon bahagia masuk kemana Bu Aisyah masuk ke pemburu udara nanti jalan ke seluruh tubuh terus tadi kortisol menurun kortisol dimana Bu Aisyah kortisol itu letaknya di sini di atas ginjal makanya ini ada ginjal di atas ginjal ada namanya kelenjar adrenal ada dua kanan-kiri ini biasanya mengeluarkan hormon stres salah satunya kortisol makanya kadang-kadang kalau kita stres hormon kortisol ini masuk ke dalam lambung kita di dalam pencernaan kita makanya kita bolak-balik mulas nah pada saat kita dipeluk hormon bahagia meningkat hormon kortisol yang ada dalam tubuh itu karena dia terlanjur keluar tubuh karena kesel tadi itu berkurang insyaallah jadi saya kira itu paling asik gitu ya atau kadang-kadang kalau bunda misalnya ya bunda kesel dan lihat suami gak meluk bunda minta aja ayah peluk aku abe peluk aku misalnya umi merasa kesel tapi kok si abe gak meluk-meluk juga abe bilang aja karena laki-laki kadang-kadang bingung saya harus ngapain kadang laki-laki tuh bingung saya harusnya gimana ya makanya kita kasih tau peluk aku saya juga sering gitu mas aku pengen dipeluk ya peluk adik udah tau tuh oh berarti istri saya sedang gak enak perasaannya ya gak enak emosinya nih pasti lagi turun yaudah dia peluk walaupun gak berlama-lama dia peluk sebentar usap-usap kepala nanti saya juga bilang udah mas alhamdulillah udah enakan itu perlu kok diomong dan itu ya wajar dan it's okay gak pas baik kemudian berempatilah anda bisa menempatkan diri anda di posisi pasangan dan berempati dengan perasaan coba pahami apa yang dirasakan coba kita cari tau apa sih yang sebetulnya dipikirkan watak suami saya ini watak yang yang selalu kepengen ya istrinya ada padahal kita menganggap kenapa sih selalu harus ditemani harus berempatilah oh dia tuh kepengen begitu nah pada saat berempati inilah kita perlu belajar perbedaan gender perbedaan watak perbedaan bahasa kasih itu harus kita belajar ya nah kemudian dalam surat Al-Baqarah 187 Bismillahirrahmanirrahim mereka para istri adalah pakaian bagi kalian para suami juga kalian pakaian bagi mereka jadi kita saling-saling sama-sama menutupi ya pakaian 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 Masya Allah ini saya kasih sedikit ulasan bahwa kalau kita belajar tentang gender itu penting sekali kenapa karena memang ya laki-laki tidak sama dengan perempuan walayah Zakatul itu ada di Ali Imran ayat 36 dan ini gak satu ayat loh cuman seperempat ayat dan diteliti oleh ilmuwan memang beda bedanya apa? oh banyak sekali ya mungkin teman-teman sudah pernah hari ini saya mau ulas sedikit ya tentang mimik wajahnya mimik wajahnya kalau perempuan karena otot wajahnya lentur karena ada hormon perempuan yang namanya estrogen progesterum maka perempuan ini kalau lagi menyimak sesuatu itu dalam waktu 10 detik mukanya bisa 6 kali berubah dan ketahuan kita perasaan kita itu ketahuan kalau lagi sedih terkejut marah gembira takut gairah muka kita itu ketahuan kenapa? karena estrogen progesterum membuat otot wajah kita lentur tapi laki-laki itu biasanya gak ketahuan wajahnya apalagi kalau baru pulang sampai rumah 10 menit pertama sampai di rumah apapun perasaannya laki-laki itu wajahnya seperti ini sebetulnya dia senang lihat istrinya atau bahkan bergairah lihat istrinya tapi mukanya rata mukanya rata 10 menit pertama atau mungkin bunda misalnya ya terutama sebelum pandemi kan kita sering ikut ikut taklim ya pergi ke masjid ikut taklim kemudian kita misalnya kasih tau suami lewat chatting di WAK atau di SMS ya abik jemput umidong kata si suami oke pas dateng waktu dia jemput muka dia begini kita sering salah sangka kita sangka dia gak suka jemput kita padahal belum tentu bisa jadi dia gembira banget jemput istrinya atau lihat istrinya pulang dari taklim tuh laki-laki bergairah kenapa karena istrinya pasti jadi lebih baik lagi kalau istri-istri yang misalnya cuman mukanya begini bunda sama 10 menit pertama tuh sama mukanya kayak gini ya sehingga apa sehingga kalau kita gak belajar ini kita keselnya gara-gara ini terus dalam hati apa tuh kan dia gak suka kan jemput kita kita bilang gitu atau kalau suami baru pulang ke rumah kita sambutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam terus istri kan udah senyum kan karena kita tadi belajar kalau senyum itu berarti kita ada di nafsu buat ma'inah kita senyum 5 menit dia belum balas senyum karena 10 menit laki-laki mukanya kayak gini apa yang terjadi itu kita mulai jengkelah gitu yang gak suka kan pulang ke rumah gitu dan akhirnya si istri yang tadinya senyum cantik ya lama-lama mukanya buruk lagi dari senyum akhirnya manyun laki-laki suka bingung kenapa tadi dia senyum jadi laki-laki suka lihat perempuan pertama dia lihat kok cantik banget dia senyum ya tapi kok cuma 5 menit dia manyun gitu bapak-bapak tuh suka heran loh kenapa dia manyun gitu kita kesel karena apa karena kok laki-laki kita kasih senyum mukanya rata padahal sebetulnya dia bisa jadi gembira bisa jadi gaya waisah taunya laki-laki dia marah kepada kita itu dari mana setelah 10 menit kalau setelah 10 menit laki-laki atau suami itu marah-marah berarti datang sudah marah tapi setelah 10 menit dia biasa aja ngomong biasa terus dia juga tegur kita ya biasa aja berarti dia datang itu gembir gembir ini sering sekali terjadi konflik gara-gara pandangan 10 menit pertama atau pagi-pagi ya subuh-subuh itu laki-laki bangun tidur itu mukanya 10 menit itu begini padahal punten maaf padangkali ya sebelum subuh tadi ya sempat berhubungan intim suami istri itu berarti bahagia perempuan tuh habis hubungan intim mukanya tuh bisa senyum-senyum tapi laki-laki bisa rata dan ibu-ibu akan merasa dia gak suka kan tadi sama gagal sekarang boleh gak kita apapun itu kita bilang insyaallah dia seneng sama saya insyaallah tuh suami lagi gembira itu latihannya ini baru perbedaan milik wajah belum lagi hal-hal yang lain karena memang laki-laki perempuan ini berbeda oke kenapa ya ini di dalam otak ini ini kan otak besar otak kecil dan kalau dari atas ini kan ada ada otak bagian kanan bagian kiri ini laki-laki dan perempuan walaupun otaknya sama kayak gini tuh beda-beda isi programnya jadi laki-laki dan perempuan itu tidak identik tapi laki-laki dan perempuan itu ya mempunyai kesempatan yang sama untuk dia berpendidikan menjalankan ibadah ya mendapatkan pahala ya sama ya punya-punya kedudukan equal setara untuk menghadapi atau mendapatkan hal-hal seperti itu tetapi memang otak laki-laki dan perempuan tidak identik ya Allah buat sama otak kayak gini tadi ukuran saja laki-laki udah lebih berat sedikit ya di dalamnya ini berbeda ini paling sering saya kasih lihat ini penelitian yang di King's College London itu tahun 1999 ya lokasi yang mengendalikan bicara dan bahasa dalam otak laki-laki dan perempuan berbeda sering banget saya kasih ini nah ini ini otak laki-laki ini otak kanan ini otak kirinya ini bagian depannya ya laki-laki itu ya ini cuma sebelah kiri saja nih otak bicara dan bahasanya perempuan kiri dan kanan nah karena laki-laki cuma sebelah maka laki-laki kalau ngomong atau dalam sari mengatakan 2000-4000 kata 1000-2000 bunyi vokal 2000-3000 gerakan tubuhnya jadi kalau di jumlah rata-rata laki-laki 7000 laki-laki yang pendiam mungkin barangkali bunda yang punya suami pendiam bun ya pendiam itu pemikir biasanya ya mungkin cuma 5000 ngomongnya sedih tapi buah istri suami saya seneng banget ngomong oh itu barangkali yang 9000 bun karena memang ada laki-laki watak pembicara bisa 9000 tapi rata-rata 7000 kita perempuan karena otak bicaranya kiri-kanan maka ya sehari bisa 6000-8000 kata 2000-3000 bunyi vokal 8000-10000 gerakan tubuh kita kalau di jumlahkan 20.000 buah isa saya kayaknya perempuan yang pendiam dia gak banyak ngomong iya bun tapi tetap jumlahnya 16.000 mungkin bun ngomongnya cuma 6000 tapi gerakannya 10.000 atau gerakannya lebih dari 10.000 bisa jadi kayak gitu ya ini saja bisa bikin konflik sampai di rumah laki-laki sudah lah mukanya rata ngomong gak ada kenapa? karena 7000 kata sudah habis di tempat kerjaan sudah habis di kantor kita di rumah 20.000 kata belum habis ya kan? kemudian kita juga muka kita kan selalu berseri-seri gitu kenapa? karena kita ikut ajaran bahwa oh kalau suami datang kamu tersenyum lah kalau suami datang kan gitu ya tapi itu tadi karena ini beda maka respon dari laki-laki berbeda ini lagi yang bikin perempuan sering baper emosinya turun levelnya kadang dari dari semangat nih mau jemput apa menjemput suami datang itu bisa turun jatuh ke berapa ke sedih jauh banget jatuhnya tangganya itu gelincir terjun bebas kenapa? karena kita gak tahu gak tahu bahwa oh ternyata laki-laki emang gitu mukanya bukan suami saya aja ngomong panjang lewat dia jawab ternyata bukan cuma suami kita begitu aja hampir semua suami begitu tapi ada suami juga yang dia sengaja gak mau habiskan gak mau habiskan kata-katanya di luar kenapa? karena dia untuk istrinya uh kalau ada suami yang kayak gitu T-O-P-P-G-T itu keren banget Masya Allah sejadi itu suami rajin ta'lim atau baca si roh nabinya lengkap dan juga sudah belajar oh ya saya cuma sedikit kalau saya ngomong makanya kasih saya sisakanlah dua ribu buat istri saya duh seneng ya kalau kayak gitu tapi lebih banyak lagi bapak-bapak yang belum lagi belajar ya dia habiskan tujuh ribu katanya di luar rumah untuk kerja sampai di rumah istrinya cuma dapat hmm iya hmm iya keselnya minta ampun itu bisa tapi sekali lagi insya Allah dengan kita tarik nafas ta'awus istighfar Allah kasih petunjuk diingatkan kita bapak ya lagi-lagi ngomongnya dikit oh iya karena kadang-kadang kita sudah belajar ilmu ini sudah belajar ada di otak kita tapi kalau kita sedang emosi negatif ilmu lupa sementara ya tapi itu tadi waktu kita ta'awus empat kali kemudian kita istighfar berulang-ulang maka akhirnya pelan-pelan ilmu ingat lagi oh iya dia kan lagi-lagi emang mukanya rata ngomongnya sedikit itu itulah makanya mengapa kita disuruh kita bertanya istighfar kenapa itu ilmu yang pernah kita pelajari ingat lagi ya Allah laki banget suami gue atau para bunda barangkali suaminya sedang di luar kota atau LDR yang lea panjang lebar suami suami cuma jawab OK atau kadang di-read gak dibalas gampas banget tapi ya begitu itu karena beda kata dijawab OK ada syukur kita memang stoknya banyak 20 ribu kata dan ada penelitian mengatakan perempuan kalau dalam satu hari komunikasinya kurang dari 16 ribu tidur malamnya gak nyenyak makanya tanpa sadar kita juga kalau kita cek suami itu panjang lebar semua diceritakan gitu semua ditulis kita bahkan kalau kita ketawa itu gak cukup emotikonnya satu perempuan itu emotikonnya bisa lima pun masih juga ditambah lagi tulisan hehehe titik hehehe titik itu kita perempuan karena kita bahwa sadar kita mulai mengeluarkan 20 ribu kata Alhamdulillah makanya tadi suatu Bunda Makfirotin cerita tentang ya Sayyidina Umar bin Khattab ya itu tadi karena kita semua perempuan ya ya sejak zaman dulu memang 20 ribu kata merepit aja tetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet supaya emosinya naik dan perempuan itu kalau sudah dibicarakan semuanya sudah tenang untuk itu makanya Alhamdulillah kalau ada bunda yang sudah bisa menyalurkan 20 ribu kata ini dengan sebaik-baiknya apa sih Bu Aisyah? baca Quran kalau sudah bisa 20 ribu ini terrealisasi dengan baik Masya Allah atau mengajar itulah makanya pandemi anak-anak sekolah ini kembali ke rumah semula untuk kita bisa keluarkan 20 ribu ini suami saya juga senang banget kalau lihat agenda saya, oh Bu Aisyah seminar 3 kali sehari, udah senang banget itu supaya 20 ribu kata ini keluar, jadi kalau dia datang setelah nanti sore atau menyelang maghrib dia datang, saya gak ribut lagi kenapa? karena memang dengan sadar, oh ya perempuan itu makanya paling bagus mengajar apapun bidangnya tapi coba mengajar itu lewat bidangnya itu seperti tadi Bunda Nia ya Bunda Nia punya kursus bahasa Inggris Bunda Nia sendiri yang mengajar itu keren banget 20 ribu kata ini bisa disasurkan dan tadi luar biasa terima kasih tanda para sponsor tadi saya yakin nih Bunda-bunda pada saat berbisnis kan dipakai 20 ribu kata ini itu keren banget Masya Allah telur asin aduh telur asin itu saya seneng banget telur asin cuma jauh banget di Kalimantan ya gimana caranya tapi itulah tadi kita dengan sadar 20 ribu kata ini kita bisa salurkan dengan hal-hal yang baik ini dia nih kalau pas lagi online kayak gini ibu lebih cenderung lebih banyak bicara secara verbal pada anak-anaknya karena verbalnya 6 ribu sampai 8 ribu kita ngomong A, O, 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 O itu bisa 2 ribu, 3 ribu ya gerakan tubuhnya 8 ribu, 10 ribu makanya ya harusnya harusnya kita gak boleh konflik lagi sama anak-anak karena memang kita punya potensi ini dan ketahuilah Bunda pada saat kita ajarkan anak-anak dan ilmu itu dipakai seumur hidupnya maka amal jariahnya buat Bundanya mengalir terus mengalir terus pada saat nanti anak kita juga jadi Bunda kemudian diajarkan lagi pada anak-anak ya pada anaknya lagi mengalir terus selama ini kan banyak sekali para kita kita para Bunda menitipkan sama Bapak Ibu Guru kan ya Bapak Ibu Guru yang banyak pahalanya sekarang dibagi-bagi kita diingatkan lagi Alhamdulillah ya saya senang sekali ada sekolah Ibu mengingatkan kita sebagai Ibu untuk kita bisa mengajar kenapa? karena memang potensinya banyak kita potensinya banyak oke kalau Bapak Bapak gimana? kalau Bapak Bapak cenderung lebih bicara sedikit berkata singkat dan langsung pada intinya jadi kalau Bapak Bapak ngajar itu beda dengan Ibu-Ibu jadi Bunda gak boleh banding-bandingkan cara mengajarnya kita dengan penyanyi ayah ayah pokoknya to the point ini juga ini harus paham karena kadang-kadang Bunda itu suka konflik sama suaminya gara-gara ya minta tolong Bapaknya ngajarin pada saat ini sekolah dan online kayak gini Bapak Bapak langsung ngomong to the point apa dia bilang Bapak Bapak sama anaknya? mana tugasnya? udah isi itu Bapak Bapak karena kata-katanya sedikit kalau kita kan pasti kita jelaskan nah ini nanti tugasnya diisinya mulai dari nomor satu satu-satu ya nah kita jelasin itu kenapa? karena 20 ribu kata kita ya terdiri dari verbal bunyi vokal dan gerakan tubuh kita Bapak 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 dikit-dikit aja singkat-singkat emang ngomongnya dikit belum lagi dia pakai untuk dia bekerja kan? nah sekarang kalau kita punya anak perempuan supaya anak perempuan itu merasa disayang oleh ibunya sehingga tidak menimbulkan konflik maka kalau anak perempuan sedang bicara bun coba lihat matanya ya lihat matanya tatap dia ya tatap nih ya lihat mukanya itu anak perempuan senang banget dan itu juga mengurangi konflik kita juga kalau kita ngomong suami lihat muka kita kita senang banget ya tapi laki-laki beda laki-laki justru tidak suka kontak mata para bunda yang punya anak laki-laki supaya ya mengurangi konflik tolong kalau lagi ngomong sama anak laki-laki gak perlu anak laki-laki lihat muka kita gak tahan ya katanya mata sama mata gak bisa ketemu laki-laki paling beberapa detik banyak bunda-bunda kan suka gitu kan lihat bunda sini lihat bunda lihat umi itu gak usah kalau buat anak laki-laki umi ngomong aja ngomong aja dan gak usah lihat muka dia gitu saya biasanya kalau bicara sama anak laki-laki saya saya gak lihat mukanya supaya dia lihat muka saya seperti ini nih kalau laki-laki gak dilihat wajahnya gak dilihat matanya malah dia senang lihat wajah kita dia juga ngomong sama suami gitu saya gak mau tetap matanya dia saya ngomong sambil ceritanya ambilin nasi ngomong terus dia saya tahu persis dia lihat muka saya aduh saya senang banget dan laki-laki juga senang karena matanya gak ditatap terus kalau orang kita di Jakarta bilang kita gak janjangin matanya kenapa sih kayak gini Bu Aisyah kenapa begitu ya kok bisa begini katanya kalau komunikasi itu harus tetap mata iya tapi tidak berlaku pada laki-laki pada perempuan ini laki-laki kenapa begitu karena ada perbedaan yang namanya sklera mata yang mana Bu Aisyah sklera mata ini loh yang putih-putih ini namanya sklera mata perempuan itu lebih lebar dibanding laki-laki coba Bunda nanti perhatiin deh sklera matanya Bunda dengan suami ya Umi coba perhatiin bercermin bersama-sama api coba lihat sklera matanya itu laki-laki lebih sedikit perempuan lebih banyak nah karena perempuan lebih banyak inilah ya memungkinkan pergerakan mata dan mengarahkan pandangan yang sangat penting bagi manusia dalam berkomunikasi tetap wajah kalau lebar skleranya lebar kayak perempuan makanya perempuan memungkinkan itu kalau ngomong saya seneng ya tetap mata tetap mata tetap wajah laki-laki gak suka jadi gak usah paksa anak laki-laki dan suami lihat aku dong ya lihat aku dong bihi gak usah ya itu bisa konflik loh gara-gara ini oke ya nah perempuan juga karena perbedaan anatomi matanya perempuan kalau lihat ke depan kan masih bisa lihat kanan-kiri laki-laki bagaimana laki-laki itu memiliki penglihatan seperti terowongan lurus cuman kalau dia lihat lurus itu bisa jauh lebih jauh daripada perempuan perempuan mungkin bisa lihat lurus dua meter aja laki-laki bisa sampai lima meter bahkan sepuluh meter lihat lurus itu lebih jagung cuman kita Allah kasih bisa melihat kanan-kiri walaupun mata kita ke depan ini kalau gak paham sering konflik sering konflik ya terutama bapak-bapak ini pada saat apa Bu Esa cari barang di rumah buka kulkas cari telur ya lihatnya kesini telur di samping ini bisa berkonflik loh ini ya umi telur mana telur misalnya anak laki ada di kulkas gak gak ada Mi ada gak ada kalau lihatnya lurus ya nanti uminya dateng lihat bantuin di kulkas ini apa oh iya ya kata anak laki kan atau kata suami ya kan nih terus umi kan atau bunda ngomongnya apa ini makanya cari pakai mata itu lagi bikin anak laki-laki dan suami tersinggung kalau kita marahin dia dengan kalimat makanya cari pakai mata jangan pakai mulut itu tersinggung mulai sekarang saya mulai sejak tahu ilmu ini 2006 gak mau lagi ngomong kayak gitu saya dalam hati cuman bilang ya Allah mata laki-laki banget dia gak lihat di samping kanan kiri terus ngapain dong harus kita lakukan bantu aja bantu aja gak usah komen udah tahu ilmunya ya Allah Alhamdulillah ya kita bantu malah ini jadi ladang amal ini loh Abi ini loh nak ya mau cari susu ini loh nak ini loh nak kunci mana kunci ini loh Abi udah dalam hati ya Allah bener ya mata laki-laki ya Allah karena ini semua yang ciptakan Allah kalau kita bilang cari pakai mata berarti kita marah sama Allah itu nah ini harus kita fahami yang sudah pernah tahu tentang ini saya ulang-ulang supaya tambah faham kenapa kadang-kadang ilmu ini kalau diulang-ulang ini akan tambah faham tambah ingat tapi juga pas lagi marah lupa sesaat makanya yang diingat lagi adalah tarik nafas taus istighfar saya gak sempat taus istighfar aja itu juga gak apa-apa bagus pokoknya ada yang diingat ada yang kita ingat tentang Allah ya Allah ya Allah itu luar biasa ya oke dan ini otak manusia ini dari samping yang kayak gini kalau di belah ini ada di tengah ini namanya korpus kolosum ya mungkin juga bunda-bunda sudah pernah tahu perempuan ini korpus kolosumnya kan lebih tebal ini korpus kolosum kayak gini nih posisinya di tengah melengkung laki-laki ada perempuan ada tapi perempuan lebih tebal 30% korpus kolosumnya dan korpus kolosum ini yang menghubungkan otak kiri kanan di atas korpus kolosum ini otak tidak terhubung dia berpisah menurut Dr. Roger Grosky PhD alih neurologi dari UCLA korpus kolosumnya perempuan lebih tebal dari laki-laki bahkan di riset itu dikatakan 30% lebih tebal sehingga apa perempuan mampu mengerjakan berbagai pekerjaan yang tidak saling berhubungan dalam satu waktu jadi emang kita bisa kayak gini makanya pas kita semua pandemi dikembalikan lagi ke rumah oleh Allah di riset ulang kita kerja dari rumah itu sudah cocok dengan otak kita perempuan Masya Allah ya sebetulnya memang perempuan harus lebih banyak di rumah sebetulnya makanya ini kita luar biasa sembilan bulan ini Allah riset lagi dibetulin lagi fungsi-fungsi kita Masya Allah makanya ibu-ibu ya sambil masak sambil bisa nelfon sambil juga bisa ngurus anak di luar negeri perempuan-perempuan itu sudah sangat sadar kenapa penelitian itu duluan di sana hasilnya dibanding kita mereka tahun 1999 udah tahu hasilnya kita baru 2006 makanya dengan senang hati mereka juga ajak anaknya atau sambil nyusuin sambil nyuapin anak dan itu enggak enggak marah harusnya kita juga begitu apalagi kita sudah diajarkan sebelumnya itu bahwa ya kita memang perempuan tugas utamanya adalah mendidik anak dan juga membantu suami pekerjaan yang lain itu itu nomor sekian itu ini harus kembali lagi ke sini dan sekarang kalau kita sudah bisa multitasking kayak gini yang sudah memang kerja juga Alhamdulillah tapi kan bisa nih sambil bawa anak kalau laki-laki bagaimana otak laki-laki dibuat untuk pekerjaan khusus pada saat laki-laki fokus pada pekerjaan di depannya setelah 10 menit ke atas otaknya konsentrasi dan pendengaran menurun jadi laki-laki hanya dapat mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu apalagi setelah 10 menit ya ingat setelah 10 menit karena bapak-bapak ada yang suka bilang saya bisa kok lebih dari iya karena belum 10 menit sudah 10 menit bapak-bapak tuh fokus sama yang di depannya dan pendengaran menurun ya nah ini ini laki-laki banget banyak perempuan istri-istri konflik gara-gara suaminya lagi nonton dipanggil satu kali gak jawab dan istri langsung marah panggil dua kali juga gak jawab panggil tiga kali gak jawab panggil keempat kali baru jawab maka ibu-ibu para bonda para istri ini menganggap oh laki-laki ini suami saya gak peduli sama saya padahal bukan dia lagi konsentrasi gak dengar apalagi ini ada suaranya nih televisi working from home fokus disini udah setengah jam dia gak tau bunda ada di samping gak liat kan tadi matanya lurus mata lurus pendengaran menurun bunda ada di samping gak dengar gak liat bunda ngomong hanya sambil lalu dari belakang ya abi-abi misalnya umi lewat di belakangnya abi makanan udah siap kita makan yuk cuman sambil lalu ini sudah setengah jam kerja disini si ami abi fokus disini umi nungguin nungguin makan si suami satu jam aku gak dateng dateng eh sekalinya dateng marah-marah si abinya kok aku gak dipanggil sih kita makan udah lapar nih tadi saya panggil tadi saya ngomong gak tuh karena kita sambil lalu maka kalau kita mau menyampaikan pesan pada laki-laki baik anak laki-laki ayah kita atau suami yang sedang fokus kayak gini dicolek dicocok makannya udah selesai udah siap makan abinya kan langsung bilang ya sebentar lagi setengah jam dengan begitu dia tau oh sudah siap makan tapi setengah jam kita pun jadi tau oh setengah jam lagi nah begitu nah inilah contoh-contoh untuk kita bisa ya mengurangi konflik ya setelah tadi manajemen konflik adalah yang sudah juga diajarkan oleh nabi ya kita urut lagi ya tarik nafas ta'us istifat ya rubah posisi kemudian gak mesti hari itu juga kita lebih baik diam ya kemudian apalagi ya peluk saja karena dengan memeluk itu akan membuat hormon-hormon bahagia akan keluar dan tambahkan ilmu sedikit-sedikit lah tentang apa tentang bedanya otak pria wanita tentang watak tentang bahasa kasih ya kurang lebih seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati